Intro Ya kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12 Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai model deret waktu yang tidak stasioner Ya pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas definisi mengenai kestasioneran data deret waktu Di sini data-data deret waktu yang stasioner itu nilai harapan, ragam maupun covariance-nya ini tidak tergantung pada waktu Nah untuk covariance sendiri ya dia tidak tergantung pada T atau waktu Tapi dia tergantung pada lag antara ZT dengan ZT min K Ketidak stasioneran bisa dilihat dari beberapa jenis Yang pertama ada yang dikatakan tidak stasioner dalam nilai tengah Ada juga yang sifatnya tidak stasioner dalam ragam maupun tidak stasioner dalam nilai tengah dan ragam Ya pada slide ini bisa kita lihat dua contoh data yang sifatnya tidak stasioner ya Untuk data pertama di sini datanya tidak stasioner dalam ragam maupun rataan Sedangkan pada gambar yang kedua ini dia terlihat ragamnya itu cukup stasioner ya Karena rentang datanya dari awal sampai akhir itu relatif sama Namun dia tidak stasioner dalam rataan karena ada trend pada datanya Ya bisa kita lihat di sini ada contoh model AR1 ya ZT sama dengan P1 ZT min 1 ditambah AT ya Ini tidak stasioner jika nilai mutlak dari P ini lebih besar atau sama dengan 1 Misalkan P ini bernilai 2 berarti ini modelnya ya ZT sama dengan 2 ZT min 1 ditambah AT ya Nah kalian bisa coba tunjukkan ya kalau nanti akan diperoleh nilai harapan ZTnya ini Akan sama dengan 0 ya tapi varian ZTnya ini akan sebesar ini 4 tangkat T min 1 dibagi 3 dikalikan sigma A kuadrat Ya disini masih ada unsur T di dalam persamaan ragam dari ZT Artinya disini AR1 ini dia tidak stasioner dalam ragam karena fungsinya masih mengandung unsur T atau unsur periode di dalamnya Lalu bagaimana dengan sifat-sifat dari koragamnya? Nah kalian disini bisa coba ya sama persis dengan yang kita lakukan di tahap AR ataupun MA sebelumnya ya Kalian coba mulai dari K sama dengan 1 hitung covariance-nya ya Lalu K sama dengan 2 hitung juga covariance-nya dan seterusnya Nanti kalian akan dapatkan bagaimana sifat-sifat dari koragam untuk model ini Oke selanjutnya kalau kita memiliki suatu proses yang tidak stasioner ya Dalam melakukan peramalan di direct waktu otomatis kita ingin data yang kita punya itu agar dapat stasioner Kenapa? Karena untuk memodelkan data direct waktu ya Kita perlu proses yang stasioner sehingga lebih mudah menduga pola data ke depannya seperti apa Nah apa yang bisa kita lakukan disini ya Nah disini salah satunya adalah dengan melakukan differencing atau pembedaan Nah jika kita telah melakukan differencing atau pembedaan terhadap model ARMA ya Model yang terbentuk akan menjadi model ARIMA ya Dengan ordernya P, D, Q Nah ini contoh ya disini ada contoh data yang random walk ya Nah ini random walk saja dia tidak stasioner ya Lalu dilakukan differencing Nah ini datanya akan menjadi stasioner Oke sekarang pertanyaannya Differencing ini merupakan salah satu bentuk dari transformasi Yang merupakan usaha kita membuat data yang tidak stasioner menjadi stasioner Nah bagaimana prinsip dasar dalam melakukan teknik differencing ini ya Oke saya ilustrasikan dengan contoh sederhana ya Misalkan kita punya suatu deret aritmetika ya 2, 5, 8, 11, 14, 17 Ini dia tidak stasioner ya Makin naik nilainya atau ada trend di dalamnya Nah sekarang perhatian kalau kita cari selisih ya Selisih antara nilai-nilai pada deret ini ya Kita dapatkan selisihnya ini 3 3, 3, 3 ya 3 dan seterusnya Nah angka ini kan konstan ya Makanya angka yang 3 ini dapat kita nyatakan sebagai suatu deret yang stasioner Nah ide ini dapat pula diterapkan dalam deret waktu Yaitu differencing atau pembedaan tadi Nah si differencing ini dapat mentransformasi deret waktu yang tidak stasioner menjadi stasioner Jadi kalau kita punya ZT ya Z1, Z2, Z3 dan seterusnya Ini dia tidak stasioner ya Nanti kita cari bedanya Antara Z1 dengan Z2, Z2 dengan Z3 dan seterusnya Nah nilai beda disinilah yang akan menjadi stasioner harapannya Nanti beda nilai tersebut yang akan kita analisis Oke sekarang perhatikan model AR1 disini ya ZT sama dengan ZT-1 plus AT ya Sekarang saya pindahkan semua unsur yang mengandung Z ke sebelah kiri ya Jadi seperti ini baris yang kedua Oke Nah nilai ZT dikurangin ZT-1 Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini Ya ini sebenarnya bacanya itu nabla ya Nabla pangkat 1 ZT sama dengan AT Artinya apa? Kalau nabla pangkat 1 ini berarti Isinya adalah selisih antara ZT dengan ZT-1 Perhatikan disini ya Bahwa nilai harapan dari nabla ZT ini akan sama dengan 0 ya Dan ragam dari nabla ZT ini akan sama dengan sigma kuadrat A Otomatis data yang tadi akan menjadi stasioner Proses pembedaan dalam hal ini dikenal dengan nama Integrated dalam Arima Makanya kalau kemarin model AR ini adalah autoregressive ya MA adalah moving average I-nya ini adalah sebenarnya integrated ya Jadi I-nya diselipkan diantara AR dan MA Ya kita lihat disini model Arima PDQ ya Arima PDQ ini kepanjangannya adalah autoregression integrated moving average D ini menunjukkan tingkat differencing Biasanya ini D-nya itu 1 atau 2 atau mungkin maksimal biasanya sampai 3 gitu ya Nah deret ZT dikatakan Arima PDQ Jika ya pembedaan sebanyak D kali Yaitu WT sama dengan nabla D ZT Nah artinya kalau disini seperti ini berarti ada pembedaan sebanyak D kali Oke kita lihat makna dari model Arima PDQ ZT ini merupakan deret waktu yang tidak stasioner Dan menjadi model Arma PQ yang stasioner Setelah dilakukan proses pembedaan sebanyak D kali Ini contoh notasi yang nanti akan banyak kita gunakan ya Dalam menuliskan model deret waktu ya Nabla ini sebenarnya sama dengan 1 min B B ini nanti kita sebut sebagai backstift operator B pangkat NZT ini sama dengan ZT min N Kalau ada yang bertanya ini dari mana Bu? Ini bukan dari mana ini adalah definisi ya Definisi dari notasi yang akan kita gunakan selanjutnya Jadi kalau ketemu nabla ini artinya 1 min B Backstift operator ya Kalau ketemu B pangkat NZT artinya ini ZT min N Contoh ya disini ya Nabla pangkat 1 ZT ini artinya 1 min B Karena ini tadi kan ini ya sama ya ZT Oke berarti ini kalau kita kalikan 1 dikali ZT ini ZT ya B dikali dengan ZT ini adalah ZT min 1 Tadi kan ini ya B pangkat N ZT ZT min N Kalau B dikali dengan ZT kan berarti B pangkat 1 ZT Berarti ini sama dengan ZT min 1 Itu cara penggunaannya Nah ini contoh lain ya Yang nabla kuadrat ZT Oke artinya ya Ini kan ada kuadrat berarti 1 min B nya juga dikuadratkan Terus kita kalikan dengan ZT ya Kan disini ada ZT Nah ini berarti sama dengan Yang di dalam kurungnya kita selesaikan dulu ya Nah ini baru ini kita keluarkan satu-satu dikali dengan ZT 1 kali ZT ZT ya 2B kali ZT 2 ZT min 1 Nah berarti ini kan tadi Min 2B ZT Ini B nya pangkat 1 Ingat ini jadi apa? Ini akan menjadi ZT min 1 ya Lalu ini B kuadrat ZT Nah ini kan pangkatnya 2 Berarti ini akan menjadi ZT min 2 Kayak begitu cara penggunaannya Untuk apa sih kita pakai notasi-notasi ini Ini biasanya kita gunakan Untuk meringkas model yang kita tuliskan Nanti kan modelnya itu biasanya panjang-panjang ya Banyak unsur ZT, ZT min 1, ZT min 2 dan seterusnya ya Supaya lebih ringkas dituliskannya Biasanya kita gunakan Backstreet operator ini Atau lambang nabla ini Oke jadi kalau WT ini sama dengan ZT Kurangi ZT min 1 adalah differencing sekali Yaitu D nya sama dengan 1 Tapi kalau misalnya WT nya sama dengan ZT Dikurangi 2 ZT min 1 Ditambah ZT min 2 Ini berarti differencing nya 2 kali Atau D nya sama dengan 2 ya Dan seterusnya ya Ini berlaku seterusnya Berarti disini kita bisa tuliskan Model umum dari Arima PDQ Adalah seperti ini Pi P dikalikan B dikalikan 1 min B pangkat D ZT Sama dengan T taki BAT Nah backstreet atau B ya Ini ya BZT Kalau kita menemukan penulisan seperti ini Ini artinya ZT min 1 Kalau B pangkat K ZT Artinya ZT min K Nah yang nabla tadi Atau backward operator ya Disini nabla ini artinya 1 min B Tapi kalau nabla pangkat D Ini artinya 1 min B pangkat D Kalau kalian ketemu lambang seperti ini Pi B artinya ini sama dengan 1 min Pi 1 B dikurangi Pi 2 B pangkat 2 Dikurangi dan seterusnya sampai Pi P dikalikan B pangkat P Nah kalau kita ketemu teta B Ini artinya 1 dikurangin teta 1 B Dikurangin teta 2 B kuadrat Dikurangin teta Ki B pangkat Ki Oke disini saya ada contoh ya ZT merupakan data yang tidak spasional ya ZT ini yang 5, 10, 17, 16, sampai dengan 14 Lalu kita differencing Hasil differencingnya ini Atau hasil transformasinya ini Kita tuliskan dengan notasi WT WT ini adalah ZT dikurangi ZT min 1 Oke Nah kita bisa mulai dari data kedua ya Karena kalau yang ini Kan harus Z1 dikurangi Z0 ya Kita gak punya Z0 Jadi disini kita kosongkan Nah kalau yang ini baru bisa 10 dikurangi 5, sama dengan 5 17 dikurangi 10, sama dengan 7 16 dikurangi 17, sama dengan min 1 Lalu yang ini adalah 14 Dikurangi 16, sama dengan min 2 Oke kita dapatkan WT ya Nah anggaplah si WT ini stasioner ya Nah lalu kita cari modelnya Misalkan ya Jangan tanya Eh tau dari mana bu Ini misalkan ya Misalkan kita dapatkan model si WT Ini AR2 Nah berarti ya Model untuk ZT itu Arima 2, 1, 0 Atau Ari 2, 1 Kenapa? Karena Supaya dia bisa mendapatkan model AR2 ini Kan harus di differencing 1 kali Berarti integratednya Ordo-nya itu 1 Nah ini model Arima 1, 1, 0 Atau Ari 1, 1 Nah misalkan ini dari AR1 ya Ini model AR1 Ya kalau Ari 1 Berarti ditulisnya seperti ini Nabla ZT sama dengan teta Nabla ZT-1 ditambah AT ya Sehingga dia dapat model Ari 1, 1 Seperti ini Oke Nah bagaimana untuk ARima 0, 1, 1 Atau ARima 1, 2, 1 Kalian coba Jabarkan bagaimana model Yang dihasilkan Untuk kedua contoh ini ya Ya ini ada tugas praktikum Yang bisa kalian coba Pada saat sesi praktikum nanti ya Di sini kalian bisa membangkitkan data K ini adalah 2 digit terakhir dari NIM Kalian ya Misalnya belakangnya itu 1, 5 ya Berarti Knya itu 1, 5 atau 15 Nanti Bangkitkan AT-nya dulu Ya lalu setelah itu Bangkitkan ZT-nya Nah setelah dibangkitkan ZT-nya Kita buat plot datanya Apakah ZT ini menggambarkan teori AR 1 yang tidak stasioner Lalu untuk yang nomor 2 Ini kurang lebih sama ya Tapi di sini modelnya adalah model AR 2 Latihan yang ketiga Kalian bisa bangkitkan ZT-MA 2, 2 Nanti gunakan T1-nya 1, 5 Dan T2-nya minus 0, 7 Lalu kalian coba buat plot ya Antara T dengan ZT ya Apakah plot itu stasioner atau tidak Nah pada data yang sudah stasioner nanti Periksa ACF dan THF-nya Apakah menunjukkan Yaitu model MA 2 atau bukan Ya selan menyaksikan penjelasan pada video tadi Dan kalian mencoba melakukan latihan sendiri Cuma mudah-mudahan kalian bisa memahami Materi mengenai data direct waktu tidak stasioner ini Baik terima kasih sampai bertemu lagi di perkelihan di depan